Ya, pemirsa banyak hal baik yang bisa dipetih ke dalam berkurban di hari raya Idul Adha ini. Salah satunya menjadi pribadi yang gak peduli terhadap sesama. Ya, rasa peduli ini diwujudkan oleh keluarga besar MNC Group dan Partai Perindo dengan menyerahkan hewan kurban kepada warga Rawa Barat, Jakarta Selatan. Di tengah upaya pemerintah mewujudkan kesejahteraan yang merata, setiap individu juga diajak untuk mau peduli dengan kondisi masyarakat di sekitarnya. Rasa peduli dapat diwujudkan dalam bentuk berkurban di hari raya Idul Adha 1439 Hijriah yang selalu menjadi komitmen kemanusiaan keluarga besar MNC Group dan Partai Perindo. Haritanu Sudibyo menyerahkan satu ekor sapi dan tiga ekor kambing kepada warga Kelurahan Rawa Barat, Jakarta Selatan agar semua masyarakat bisa menikmati indahnya hari raya kurban. Jadi tentunya pada perayaan hari raya kurban ini yang temanya adalah pengorbanan, jadi kita harus juga mau berkorban bagi tentunya sesama yang membutuhkan, khususnya bagi yang memiliki kemampuan. Itulah kenapa kami, Partai Perindo maupun MNC Group, setiap tahun selalu membagi hewan kurban kepada masyarakat yang membutuhkan dan kita bersyukur Alhamdulillah pada perayaan sekarang ini yaitu merayakan Idul Adha 1439 Hijriah, kami membagikan 537 hewan kurban. Selamat Hari Raya Idul Adha, semoga di dalam ketaatan kita juga diberikan untuk suatu keikhlasan untuk berbagi dan kita mendapatkan hasil yang baik tentunya. Tradisi berkorban ini rutin dilakukan setiap tahunnya. Sekitar 500 warga rawa barat akan menerima pembagian daging hewan kurban tersebut. Sangat membantu sekali ya buat warga-warga kita yang utamanya butuh bantuan, kita akan share semuanya. Ya, sebagai warga saya senang gitu, bisa membantu Pak Haritanu untuk menyalurkan ke yang berhak. Berkorban menjadi bentuk ketaatan dalam menjalankan ajaran agama. Harapannya, setiap individu semakin mempertebal iman dan menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Tim Tiputan Ainews melaporkan.